Halo semuanya teman-teman kembali lagi dalam channel Randy Emperor disini Wey 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 yang setuju dengan video Minecraft pagi Ayo mana subscribe dan like-nya di like dulu di jepolin ya Oke teman-teman karena video Roblox lagi gak ada stok karena Hombi 4 lagi belum nge-record Gue juga udah agak bosen main sendiri Kalo misalnya main Roblox Roblox tuh serunya rame-rame ya teman-teman Karena gamenya banyak kan multiplayer ya Jadi kita putuskan untuk video Pagi ini kembali lagi dengan Minecraft Gue akan jelaskan Gue mau bikin video apa Oke Kalian udah tau Kalau kita yang membership Sama gue Sama Bambang Kalau di gue di Errors Membership yang harga 40 ribu Di Bambang Pinkers Harganya juga sama Kalian berkesempatan untuk main sama kita Temen-temen ya Jadi kita bikin server Mabar Khusus main sama kalian Temen-temen ya Jadi ini Home Pimpa Mabar Ini server gue sama Bambang Hari ini temen-temen yang bikin rumah disini Udah banyak banget guys Yang udah join sama kita Udah banyak banget Kamu kapan lagi temen-temen ya Jadi hari ini Kita mau review rumah mereka temen-temen Oke gue harus Login dulu Jadi kan gue tutup Jadi hari ini kita akan house tour Ke rumah temen-temen Yang rumahnya udah jadi temen-temen ya Jadi kita akan lihat aja Langsung nanti kemana ya Temen-temen ya Rumahnya siapa dulu Yang akan kita review ya Oke temen-temen Kita tunggu aja Saksikan videonya Berikut ini Halo guys kali ini Ini kali ini rumah Errors nih yang gue review nih Rumahnya Aldom Restaldo nih Waduh-waduh Dia rumahnya Persis di seberang dermaga gue Itu rumah dia tuh Dom ini kalau gue boleh gue tanya Ini konsepnya Jepang Atau rumah Jawa nih dom Kayaknya ini Jepang-Jepang gitu bang Oh ini Jepang-Jepang gitu Ayo-yo Coba kita lihat Coba kita lihat ya Coba kita lihat Waduh-waduh Keisa Keisa Meet dulu Meet dulu Keisa Yang di review satu-satu Buka mic ya Yang lain di mic dulu Oke dom Ini tempat apa ini dom Ini farm Tapi di dalamnya Ada Ada squidward nih dalamnya nih Jadi ini Konsepnya auto farm ya ini ya Jadi dia yang nanem Ya tapi belum bisa Masih pake wheat tuh Buat ngasih makan ini Hewan-hewan Hewan lu dimana dom Di sebelah sana Jadi ini Si villager itu Udah auto belum dia nih Udah nanem sendiri belum dia Belum Jadi dia cuman Oh Aldom udah ada ini Udah ada buat trader dia Dia bikin Dia bikin trader sendiri Ditahan disini sama si aldom Jadi tuh yang di dalam itu Cuman jalan-jalan doang dom Tuh yang di dalam tuh Belum di setting auto Belum di setting Oke oke Wah kita lihat nih Ini sih mirip Jepang sih Cuman sayangnya Gak ada pintu geser sini ya dom ya Ya belum dibikin juga bang Ini kenapa nih konsepnya nih Ada batu sedikit disini Kenapa nih dom Nih bagian sini nih Batu Ini kayu apa nih Kayu-kayu Kayu Yang ini Ya Nah ini nanti dikasih banner Yang gambar terkintu itu bang Oh dikasih lukisan Iya banner Semua belum Itu belum ada bahannya Oh banner Oke 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 Ini sih mirip sih Ini ada kayak rumah-rumah Jepang dikit ya Ini karena Bawahnya kayak panggung-panggung gini nih Ini pake apa nih dom ini Yang bisa petak kecil bawah ini dom Buat kakinya ini dom Ini apa nih dom Pake tangga bang Oh tangga Diputer balik Iya Gimana cara muter balik tangga Kenapa tuh bisa diputer gitu Tangganya Ditempelin ke dindingnya Oh Ditempelin ke dindingnya Oh maaf maaf Ini ilmu basic padahal Tapi gue gak tau Karena gue masih baru Lah kenapa disini ada Kenapa disini ada Ada lama nih dom Biasan Ini dari trader kayaknya ini Dia dari yang jalan-jalan nih Hampir Lah ini ada listnya Ini ada talinya loh Aduh bentar Ini ada talinya loh ini Oke ini kita lihat disini Ada farmnya si aldom Waduh binatangnya udah Udah kayak kerusuhan malam nih ya Udah ada domba Ayam Sama sapinya Udah banyak banget Udah berisik banget Oke Coba kita lihat lagi Jadi rumah aldom cuman baru sampe sini ya dom ya Rumah lu ya Iya Oke coba kita masuk Kita masuk ke dalam rumahnya aldom Coba Wih gila Nuansanya bener-bener nuansa Wih Ini atapnya Faulted ceiling nih Gue liat nih Konsepnya nih Berseni nih Berseni juga nih Terus jelasin dom Lu mau bikin apa aja Dalam sini dom Apa memang konsepnya Cuman begini doang Atau mau dibikin ruangan Si acak-acakan ini Cuma kemarin Gue bikin ensan Table Oke Oh jadi udah Di bawah sini masih baru Auto itu Cobblestone Oh di bawah sini pun Sudah ada ruangan lagi Si aldom ya Gelap sekali disini dom Iya cuma buat auto aja Bikin-bikin Oh Cuma buat auto Cobblestone doang Disini Iya Oke 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 Nice nice Oke terus apalagi Dom rencana ke depannya Apalagi nih dom Lu mau bikin Menambah apa Menambah Luas Luas tempat kah Menambah tempat baru Atau pengen bikin apa nih Kayaknya bikin tempat baru Di tempat lain lagi Atau disini Di sebelahnya Tapi agak jauh sedikit Di seberang pulau Tapi konsepnya modern Oh jadi ini nanti Bakal cuman jadi Peternakan doang Berarti ya Rumah kerja lah Oh begitu Bagus 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 Yaudah nanti Kita review lagi dom Kalau lu udah jadi Bikin yang di sebelah sana Berarti ini udah mulai Mau bangun nih Berarti rumah sana Masih mau Nganut Tuls dulu Oh tuls Tuls dulu Oke dom Thank you Rumahnya Rumahnya Wih Mana nih Gua jadi Ya ampun Gua jadi kebawa itu dom Oke dom Thank you ya dom ya Rumahnya Ntar kalau udah jadi Kabar-kabar kita bikin Video lagi Thank you all dom Oke Berikutnya rumah Nadia Eh rumah Nadia Rumah si Keisa Di mana Rumah Keisa Di mana Oh terakhir Enggak rumah lu deket Sama rumah abang Atau gimana Keisa Dekat sama rumah abang Mendingan kamu dulu Nanti Nadia sama Melis tuh Mereka seberang-seberangan Dekat Di Keisa dulu deh Rumahnya di mana Coba abang tunggu di Di dermaga ya Pintu masuk dermaga abang nih Boleh ya Dibuka Escortnya ya Abang gak tau nih Rumah Keisa Di mana nih Jadi kita tunggu aja Temen-temen Di dermaga Akyong Nah dermaga gua Oh ini dia Keisa Ayo Keisa Mana suaranya buka Sambil dijelaskan Tolong Nah Ini nih Ini nih Rumah Keisa nih Ternyata deket banget Sama rumah gua ya Iya Oke Kita lanjut lagi Keisa mana orangnya Keisa Tunggu bang bentar bang Gua benerin mic dulu Mau apa? Nggak benerin mic dulu ini Iya 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 coba coba Benerin micnya Ternyata rumahnya Keisa Nggak jauh guys Dari kita guys Cuma dari jembatan air gua Yang udah di Entah diapain orang Airnya hilang Ternyata rumah Keisa yang ini Ini kenapa ada air disini Dani Ini konsepnya bikin air terjun Mungkin ya pancuran itu bang oh pancuran ayo ayo gimana kita mulai dari rumah Kaisa konsepnya apa nih rumah Kaisa nih abang liat tadi mau bikin konsepnya konsep jepang tapi gagal oh ini konsep jepang gagal oke ini sebelah ini masih punya Kaisa nih ini apa ini ini apa ini ini auto farm gimana konsep auto nya gimana nih abang gak bisa ngeliat auto nya ini sugarcane sini nih kalau ini sugarcane nya ke piston oh pake piston terus nanti dia kepotong sendiri ini sistemnya keren juga nih ya sistem industrial ya kayak mesin pabrik jadinya nih keren 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 ini bagus oh jadi sistemnya auto farm nya kita pencet ada pistonnya goyang goyang gitu ya lucu juga lucu lucu gue suka ini oke berikutnya kita masuk nih rumah Jepang Kaisa ya jadi ini kenapa tidak ada pintunya ini kenapa konsepnya gak ada pintu ini jadi kayak desain desain kerajaan gitu tapi gagal jadi gagal juga jadi Jepang gagal kerajaan gagal nah itu kenapa ada kepala orang disini kamu kanibal ya kamu kanibal ya gak oke kita lihat nih konsep rumah Kaisa yang Jepang gagal kerajaan gagal iya kok abang mendengar kayak ada suara portal di sekitar sini ada portal ya iya nih bang disini iya ampun ada portal nether disini siapa yang bikin itu aku bang oke saya yang bikin oh pantesan ada suara ini ini kenapa ayam ini di jadi kan ada telurnya ini nih telurnya turun tinggal diambil disini hah jadi kalau udah bertelur di ayamnya nih ya jadi tinggal kesini aja nanti telurnya diambil gitu jadi konsepnya kayak automatic farm gitu berarti kamu cuma mau telurnya doang dari ayam ini iya kesian amat nih ayam gak ada makanan disuruh bertelur tiap hari dikurung dalam kacang enggak ada nafas mati dong nih ada bang ada oke oke oh atasnya dibuka ini 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 apa nih ini ini bangunan apa lagi nih ini ini tadinya mau dibikin mau spawner eh spawner mob itu hah mau dibikin mob spawner eh tidur 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 dulu udah gelap udah gelap tidur tidur guys ya tidur jadi di server kita ini temen-temen satu orang aja yang tidur yang lain gak perlu tidur guys yang penting satu orang aja tidur besoknya udah langsung berubah hari dia temen-temen jadi enak lah ya gak usah semuanya harus libur-libur tidur 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 jadi tadi ini si Keisha mau bikin apa spawner iya mob spawner oh mob spawner mau bikin auto XP iya gitu kayak gitu bang oh iya terus-terus nih gimana cara naik ke atas sana nih pake air bang oh oh ini ini kenapa gak di airin aja dari aduh-aduh kenapa gak di airin aja langsung dari atas gitu jadi gak usah repot-repot nanti kena ini farm yang bawah itu oh begitu tapi ini cara naiknya susah juga ya iya gitu oke ini airnya udah surut nih nah ini terus belum jadi apa-apa nih belum baru mau dibikin oh baru mau dibikin iya oke kita turun lagi oh banjir 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 oke yuk kita masuk lagi ke rumah si Keisha tadi kita dalamnya belum kita selusuri nih ini apa ini ini kaca terus konsepnya disini ditaruh ini sebenernya maaf nih Keisha ini kayak gudang jadinya lantai bawah ini ya iya kayak gudang oke coba kita naik ke atas kalau ke atas tempat smelting ini untuk ngebakar-bakar air loh tempat smelting oke fungsional fungsional terus dari sini ada AFK Fishing oh ini ada AFK Fishing ada jukebox juga disini jadi nambil AFK Fishing denger lagu gitu ya oh begitu keren uh gak ini ya AFK Fishing ya gue rencana pengen bikin tapi gak bisa bikin gak pandai jadi ini gimana konsep jelaskan gimana AFK Fishingnya ini Keisha coba tuh bang ambil Fishing Rodenya juga ya nah coba-coba diambil oh ini jadi rumah Keisha ini gue liat-liat ini lebih ke bukan ke rumah tinggal ya tapi dia lebih kayak ke workspace bikin automatic ekstik farming terus dia bikin mob xp itu sudah ada nether portal terus ada pengambil ayam otomatis fishing otomatis ini bukan rumah ini gue rasa Keisha pasti nanti ada rencana bikin rumah yang bagus ya atau memang gini aja rumahnya rencana yang ngebesarin lahan dulu ini ya bang oh ke belakang pasti ya baru bikin rumah ya iya oke oke coba-coba gimana autophishingnya jadi di dilempar dong sini diarahin ke jukebox yang tanda panahnya itu tanda flashnya diarahin ke jukebox udah weh klik kanan lah terus kalau enggak di F3T oh begitu ini tapi dilempar ke tengah sini dulu nih ke pistonnya ini dulu boleh-boleh coba abang coba coba gimana caranya dilempar dulu dilempar dulu arahin yang tanda flashnya itu ke jukebox oh gini oh enggak bisa mundurannya apa itu yang mundurannya lu duh nah arahin yang tanda panah itu ke jukebox begini bukan bang abang enggak bisa-bisa ya ini lemparnya ke arah trapdoor gitu lemparnya ke arah trapdoor klik kanan terus disitu di jukeboxnya di press aja terus loh gak usah di spam code gitu oh enggak bisa abang enggak ngerti abang bego di youtube aja kayaknya oke lah nih abang pulangkan dulu abang belajar dulu nanti maaf ya guys ya namanya juga pemula gua baru main roblox minecraft 2 minggu guys jadi belum tau apa-apa oke berarti rumah keisa rumahnya begini doang nih ya rumahnya keisa dia lebih bukan kerumah ya tapi workspace ya dia itu sana punya keisa juga nih disini nih ini apa ini itu tempat mainin oh ini ruang mainin tapi di bawah sana kok ada cahaya itu ada apa itu disitu masih kayaknya gelap banget ini bang gelap ini dalam banget nih punya si keisa iya gak pake torch lagi bang kenapa gak pake torch wih banyak banget ruangannya soalnya pake shader full bright pake resource packnya oh pake full bright jadi terang semua ya iya terang semua walaupun gelap dia oh begitu ya curang juga kamu ya oke oke jangan di review tambang guys gak ada gunanya nge-review tambang tapi yang jelas ini kita harus pake pake beginian nih ya aduh oke oke terima kasih keisa nanti kalo rumahnya udah jadi atau pembangunan apa kita bikin lagi videonya ya oke iya terima kasih keisa lanjut kita pergi ke atas lah mana sih nah dia sama melisnya hilang kita coba jalan dulu guys kesana ya kita coba jalan dulu yaudah guys kita ke rumah Nadia dulu kita mau ke rumah Nadia jauh sekali sebentar kita suruh Nadia masuk discord dulu nah Nadia udah ada Nadia tunggu ya di depan rumahmu ya sebentar ya kita juga punya player cewek guys disini guys jadi gak cuman cowok aja yang bisa berkreasi cewek-cewek bikin rumah bagus-bagus loh guys jangan salah rumahnya mereka tuh agak jauh dari gue guys lumayan jauh waduh udah laper lagi oke gak apa-apa masih ada energi kita simpan dulu sebentar sebentar Nadia abang lagi dari rumah abang nih kesana nih agak jauh nih oke perahu aja dah biar cepet nah bentar wah disini udah pada banyak woy gila guys sebentar aja nih server udah rame dan semua benda disini semuanya udah ditebang-tebangin ya boleh liat ya oke let's go nah ini ada kompor siapa lagi disini nih ampun nih ini area sebelah sini udah rame banget guys dunia kita luas banget guys jadi kalau kalian yang gak mau ketinggalan kita juga livestream juga kalian berkesempatan juga untuk jadi member kita dan masuk ikut keseruan kita sama-sama disini ya ini pada semuanya diliat ini lagi pagi gue lagi record ini di siang hari mereka udah rame banget disini main ya kayak punya komunitas sendiri jadinya jadi kamu gak merasa sendirian oke ini gak tau nih rumah siapa ini farm orang kayaknya oke udah pada bikin jembatan mewah aja nih orang-orang ya itu si Ayub ini rumahnya potato fadillah oke abang sampai di cafe ini cafe ini cafe kita guys cafe pertama di dunia minecraft kita guys ini siapa exotic ini defty rumahnya melis kalau gak salah yang ini ya berarti rumah nadia kesini nadia gak bikin jembatan nadia dari dari rumah kesana ini cuma bikin batu loncat-loncat doang enggak masih pemulang masih pemulang gampang kok kalau bikin jembatan gampang oke kita sampai di rumah nadia ngomong-ngomong nadia ada makanan gak enggak abang lapar enggak enggak ada makanan waduh ini tuan rumahnya oke nadia jelasin konsep rumahnya ini kalau abang lihat nih kayak rumah-rumah di perumahan citralen-citralen gitu nih ya iya yang modern gitu modern ya jadi ini tempat apa ini nadia ini tempat apa ini tempat duduk nongkrong lesehan iya oh benar pendopo berarti pendopo ya oh iya 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 ini konsepnya kesannya ada kolam renang pribadinya nih ya hebat hebat ini kolam renang pribadi oke coba coba nadia kasih room tour dong rumahnya gimana gimana masuk 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 pintu depannya mana terus ruangannya apa jelasin semua ayo masuknya lewat tangga sini lahan milik nadia oke masuknya ini ada tangga masuknya oke ini pintunya ini ruang tamu nih tapi ini ini pendek banget disini ya iya baru buat ini tempat tes oh ini tempat storage oke terus ini tempat apa ini ini ruangan apa nad iya masih kosong mau buat dapur kayaknya oh ini dapur oke terus kita naik lagi ke lantai 2 lantai 2 apa nih tempat tidur nad ini baru pastur ini dapurnya aja berpintu tapi kamu tidur gak berpintu gimana nih oh iya iya loh ini harusnya ini harusnya kamar tidur loh ini ini enak kamar tidur loh ini pemandangannya asik ya kan ngeliat air gitu nah kalau boboknya disini memang lumayan bagus sih tapi bagusnya dibikin ruangan nih nad kalau kamar tidur nih harus ada pintunya iya terus kebawah atau tapi masih kosong mana coba coba kita kebawah lewat mana kebawahnya oh ini ada ruangan lagi oh silahkan silahkan mana-mana yang punya rumah duluan yang punya rumah nah yang punya rumah nyungsup ini rencananya mau dibikin apa nad ini mungkin ruangan bawah tanah ini storage kali ya atau mau dibikin apa nad ini orang yang punya rumah bikin dulu aja tempatnya gitu ya iya soalnya baru main minecraft baru ini baru di server ini oh mantap tapi seru ya main disini ya rame banget ya iya jadi jadi belajar-belajar juga bikin ini itu nah dia kalau mau lebih puas sama hasilnya install texture pack bagus loh kalau pakai texture pack sama shaders wah udah malam nadia bobok dulu nadia bobok bobok nadia yang bobok disini jangan lupa ya ini tanahnya diklaim dulu udah diklaim belum tanahnya belum belum punya golden shovel pinjem dulu pinjem pinjem golden shovel melis kayaknya ada deh melis kalau nggak sama aldom juga bisa pinjem tuh oke nadia luar biasa sekali rumahnya jadi kedepannya kira-kira mau nambah apa lagi nad apa udah puas segini aja peternakan rencananya dimana peternakan ya di belakang rumah soalnya kalau di tempat tempat pemandangan juga enak oh iya juga aduh-aduh kebakar oh di tempat nadia ini ada kuda zombie iya nggak nggak pindah-pindah nadia cuman sendiri disini mantep-mantep dah rumahnya nggak apa-apa keren oke terima kasih nadia rumahnya nanti kalau misalnya bertambah lagi kita kunjungi lagi ya nadia oke oke thank you thank you dadah oke teman-teman jadi sampai disini aja video kita guys kita akan lanjut review lagi kalian bisa lihat disini banyak banget rumah dari viewer-viewers kita dari para members member mabar kita kalau kalian suka kita akan review lagi guys semua rumah mereka karena mereka ini kalau satu orang kreatifitasnya kayak gimana gimana kalau banyak orang yang punya kreatifitas kreatifitas ya guys ya nanti kita akan review juga nanti restoran yang pertama disini ya kita akan jalan-jalan semua guys kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini jangan lupa di subscribe like, share, dan komen dan jangan lupa join ke member kita biar kalian bisa ikut seseruan nama kita ya teman-teman sampai jumpa lagi dan dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax